Raffi Ahmad semprot orang yang corcah pernikahannya, Ayu Ting Ting disorot Dikutip dari suara.com Raffi Ahmad ternyata masih ingat di masa-masa awal pernikahannya dengan Nagita Slavina pada tahun 2014 silam Banyak orang yang memprediksi bahwa pernikahannya tak akan bertahan lama Meski banyak orang yang memandang rumah tangganya sebelah mata Raffi dan Nagita ternyata sampai sekarang masih membuktikan bahwa ucapan mereka salah Ayah dua anak ini pun menyemprot orang-orang tersebut Saat bercerita pada rekan presenternya Irfan Hakim dan Mpo Alpa Orang-orang tuh bilang, Ah si Raffi paling pernikahannya setahun dua tahun tiga tahun Ucah Raffi Eh beneran ada orang yang ngomong gitu Tanya Irfan Ia banyak yang ngomong gitu Seru Raffi Ia lantas menggunakan suara yang lantang Menyerukan bahwa kini terbukti Pernikahannya bertahan melebihi cemohan orang-orang tadi Lihat buktinya sampai detik ini teriak Raffi Presenter sekaligus pebisnis itu juga membuktikan Ia masih ingat menikah dengan Nagita Slavina sejak 2014 Sehingga kini pernikahannya hampir menginjak tahun ke-9 Irfan lalu mengetes memori Raffi dengan menanyakan tanggal tepat pernikahannya digelar 17 Oktober akad nikah, sahut Raffi Video itu diunggah ke TikTok oleh akun Ad4YourPagi satu hari lalu Di kolom komentar lebih banyak warganet memuji kesabaran Nagita sebagai istri Selain itu ternyata tak sedikit pula yang menyorot Ayu Ting Ting Mengingat masih ada cocok digital Ketika Ayu menyumpai pernikahan Raffi dan Nagita Sahapaan akrab Nagita Yang pernah bilang gitu Ayu Ting Ting Komentar netizen Iya si ATT juga pernah ngomong kayak gitu Ungkap yang lain Ayu Ting Ting pernah ngomong gitu Tulis seorang warganet Salah satu pengguna TikTok pun menjelaskan Kuncinya di mama gigi yang sabar menghadapi AA Raffi Semoga bahagia dan langgang terus sampai maut memisahkan Amin Tapi Raffi pernah bilang Mungkin kalau istrinya bukan Nagita rumah tangganya seumur jagung Tambah lainnya Diberitakan sebelumnya Dalam sebuah video lawas Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting Sama-sama menjadi pengisi acara sketsa komedi Lalu Ayu Ting Ting mengecek Raffi dan Nagita Noral lo lagi binis Seseorang romantis lo kan Entar lama-lama lo bubar Ujar Ayu Ting Ting dengan gaya ceplos-ceplosnya yang khas di masa itu Gigi yang juga terlihat sebagai salah satu pengisi acara Kemudian segera berlindung di pelukan Raffi Lantaran sangat terkejut Dengan apa yang disampaikan Ayu Ting Ting Sementara di segmen berbeda Ayu Ting Ting kembali melancarkan sorangan yang tidak kalah pedas Saat itu Ayu Ting Ting berusaha menangkis Raffi Yang menyinggung pernikahannya yang sudah kandas Kamu jangan suka ngomong sembarangan ya Siapa tahu nanti perkawinan kamu cuma sebentar Tutur Ayu Ting Ting Yang seketika membuat ekspresi Luna Mayu berubah sangat terkejut Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial Jangan lupa komen, like, dan subscribe Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!